Bagaimana menurut silahkan pertandingan tadi? Game kedua itu sempat udah leading, itu juga lawan saya ada proses out masuk, disitu fokus saya kendor ya, jadi permainannya jadi berubah, jadi tadi kehilangan game kedua. Game ketiga? Di game ketiga tadi saya nerapin dari awal lagi sih, maksudnya dari awal apa yang saya udah siapin, saya coba nerapin lagi sama nggak kasih dia peluang buat nyerang. Kunci keberhasilan ini apa? Kunci keberhasilan tadi dari mengontrol permainan dari depan sama menghindarin kebagusan lawan ya, mungkin dia dari serangan belakangnya bagus, jadi saya menghindarin dari permainan depan. Terpengaruh nggak teman-teman banyak yang kalah? Emang ya? Oh, saya nggak tahu. Ya, faktinya saya pengen diri saya dulu ya, maksudnya yang terbaik buat diri saya dulu. Karena kalau temen kalah ya, tangan saya juga, kalau bisa kan bisa masuk, tapi kan persaingan di sini juga fokus-fokus. Jadi yang penting saya fokus buat diri saya dulu. Ya, ya. Dua kali main, dua kali rapat saya, karena lawatan saya itu baru sekali main. Gimana Anda mengatur dalam permainan Anda? Saya bermain biasa aja sih, karena dari segi fisik itu saya udah percaya diri karena dilatihan lebih keras dari pertandingan yang tadi. Jadi saya nggak berpikir nanti takut habis atau gimana. Jadi saya berpikir main rancar serang, menekan lawan aja sih. Jadi nggak mikir dia baru main atau saya udah rapat dua kali. Mas kunci kedua, kuncinya pasan momentum. Tadi kan dari pemain Malaysia kan sempat mengita watu ya. Ada fokusnya, mungkin ada kuncinya mungkin masih mengatasi itu. Ya mungkin agak sulit juga ya, karena kan tadi juga agak lama. Jadi ritmenya juga jadi beda lagi yang tadinya saya udah megang kendali, mungkin bermain cepet. Jadi dia agak berkelamaan. Tadi makanya saya juga udah sempat di lapangan tuh banyak gerak-gerak, supaya tetap panas tapi belum berhasil ya. Mungkin nanti next kalau ada kejadian seperti itu, bisa dihindari. Terima kasih Mas. Terima kasih Sabda.